assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita mau dandan pengering mesin cuci yang gak hidup guys tuh jadi pas kontaknya diputer dia bener bener gak ada suaranya guys cuman suara timernya aja yang bunyi tapi dinamanya gak muter tuh seharusnya dia muter guys kalau dia ditutup muter kalau dia diangkat stop oke langsung aja jangan skip videonya selamat menonton enjoy semoga bermanfaat oh yes pertama-tama kita langsung buka tutup belakangnya guys menggunakan obeng plus atau obeng kembang ya disini cuman ada dua baut guys daut kacingnya kalau bautnya udah kebuka langsung tarik aja gitu guys gampang bukanya oke kita langsung aja tebak karena kalau pengering mesin cuci tuh biasanya di otomatis remnya ini guys jadi ini ada tali ini untuk nge-rem guys ini kalau ditarik dia dinamnya muter kalau dilepas dia stop guys jadi sistemnya untuk nge-rem bener sekali guys ternyata penyakitnya kita cek dulu ya dinamonya masih bagus apa enggak tuh talinya juga udah putus nanti kita bikin solusinya kita ganti dia tawet enggak putus-putus pokoknya saksikan aja deh mantap dinamnya masih kenceng masih bagus masih bisa dipakai guys jadi ini bener-bener cuma talinya aja yang putus guys oke kita akalin ya oh jadi sistemnya ini guys di saat tutupnya ditutup dia hidup pengeringnya terus tutupnya diangkat dia otomatis stop sendiri guys itu fungsi tali tadi guys oke kita langsung aja ke atas ya biar kalian paham pertama-tama kita buka ini dua baut ini menggunakan obeng plus aja biasanya ada juga mesin cuci yang tiga bautnya ya di depan satu tapi ini kayaknya cuma dua bautnya guys keparatan juga oke untuk masukkan untuk kalian kalau mesin cuci ditaruh di kamar mandi pastikan jangan kesiram-siram ya karena gampang rusak guys nanti gampang konslet dia kalau basah terus masukkan aja biar mesin cuci kalian awen oke kita langsung buka tadi bautnya udah dibuka ya nah ini kita langsung angkat aja guys tuh oh ternyata penyebabnya ini guys penyongkel pintunya udah patah penyongkel jadi itu fungsinya untuk narik tali yang tadi guys tuh tali ini nah ini juga talinya udah putus gak bisa disambung guys tali ini karena bahannya beda jadi kita langsung akalin aja biar dia bisa jadi forever gak putus-putus hasil pokoknya jangan skip videonya biar kalian tambah ilmunya jadi kita cukup menggunakan kawat jemuran guys tuh kawat yang agak tebal ini kita samain panjangnya dengan tali yang lamanya ya kemudian ujung kawat kita bengkok seperti ini fungsinya untuk nyangkutin di sambungan ini guys nah disitu ada beberapa lubang itu fungsinya untuk nyetel jauh dekat nge-remnya guys nanti saya kasih tau oke kawatnya langsung kita masukin aja dari bawah ini guys ya menuju ke atas pastikan kawatnya lurus jangan sampai bengkok-bengkok oke kita langsung pindah ke atas nah kawatnya dililitin disitu ya guys ya kalau udah dililitin langsung kita lem karena itu pengaitnya kan patah jadi kita lem menggunakan plastik steel ya ini namanya lem plastik steel hitam putih kita aduk komposisinya satu banding satu ya sama nah kawatnya udah kita cantolin kesitu baru kita timpa lem ini guys nah lem ini lebih lama lebih bagus sih guys lebih keringnya kayak batu dia kalau lama untuk lebih safety ya untuk biar awet kita press menggunakan karet bandalem ini guys kita lem pakai lem korea ya ujungnya biar biar karet bandalemnya tuh bisa ngunci guys ini trik pengleman yang saya gunakan guys biasanya awet guys kalau menggunakan cara ini oke oke sudah gak goyang berfungsi dengan baik baru kita setel di bawah ini guys tuh ini kita lepas lagi ya nah disini plat ini kan ada bolongan tuh ada 4 atau gak 5 guys jadi kita ukur kita masukin ke bolongan yang berapa terserah terserah yang pasti kita setelnya kita hidupin guys nah disaat apa namanya tutup pengeringnya ditutup dia otomatis hidup dan disaat tutupnya diangkat dia otomatis stop guys kayak gitu aja kalau kira-kira pas ditutup dia hidup diangkat dia stop berarti setelanya udah pas tuh guys kencangannya ya ini posisi tutupnya ditutup ya dia muter terus dan disaat kencang seperti ini pun kalau tiba-tiba diangkat tutupnya dia langsung stop guys kita angkat ya lihat tuh langsung stop kan ditutup dia muter lagi guys berarti itu sudah normal oke jadi mungkin itu aja videonya semoga bermanfaat terima kasih sudah nonton video ini wassalamualaikum wr. wb salam fian semut sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih telah menonton!